Oke, selamat datang di channel Taman Cikalabadi. Sekali ini saya mereview yaitu hasil daripada nanam pilo melanodi. Pilo melanodi ini sudah saya tanam yaitu 8 bulan yang lalu. Jadi di video saya tanam pilo melanodi yaitu 8 bulan yang lalu. Dan selama 8 bulan itu besarnya seperti ini. Jadi kalau tanaman hias itu tidak secepat dengan seperti tanaman lindung. Yang tadinya saya tanam kecil sekali dan sekarang sudah seperti ini. Dan ini yaitu kita tanam dari anakannya waktu itu. Dan ini saya melanjutkan jadi hasil yaitu selama 8 bulan. Jadi kita akan mengetahui hasil saja itu menunggu 8 bulan dulu baru seperti ini. Dan di sini saya akan merawatnya. Ya, saksikan sampai selesai video ini biar tahu isi video yang sebenarnya. Di sini sudah saya persiapkan media tanam yaitu untuk menambah dan pupuk juga. Serta pisau peralatan yang telah kami siapkan. Nanti kemungkinan saya tambah dengan batu alam jadi bisa ditaruh di teras akan lebih cantik lagi. Lanjut saja kita mulai bahwa kita jelaskan di sini. Kita harus pakai pisau yang tajam itu. Tujuannya memotong itu tidak luka. Dan bila mana tidak luka itu akan segera tumbuh. Jadi tidak busuk. Oke, dan di sini saya kasih contoh dulu. Jadi pisau ini harus diasah dulu seperti ini. Jadi diasah itu tujuannya biar tajam. Pisaunya diasah dulu kalau mau motong. Ini kita siapkan juga obat. Jadi pisau ini tajam sekali. Ini kasih contoh, ini pisau tajam sekali seperti ini. Jadi hasilnya akan bagus dan tidak luka. Lanjut kita merawatnya bagaimana? Setelah seperti ini. Ini sebenarnya ini masih mampu satu tahun lagi. Dan nanti akan numbus juga ada batangnya. Cara berkembang biaknya pun agak lama dibandingkan pilu-pilu seperti biasanya. Seperti pilu marble, seperti pilu-pilu yang lainnya itu berkembang biaknya cepat. Namun yang ini agak lama dan jenisnya pun barangnya masih langka. Kalau di kalangan di sini, di Jakarta. Oke lanjut ini pertama, karena ini hanya perawatan ringan. Jadi belum parah banget. Dan pada awalnya dulu media tanam itu saya jelaskan harus penuh saja. Dan mungkin di sini dilihat ini sudah berkurang sekitar 2 cm dari aslinya. 2 cm dari pertama. Karena setelah disiram itu akan larut dan akan turun. Dan serta akan padat. Seperti ini kita lanjut saja kita buka yaitu biopori. Di sini adalah kita tusuk seperti ini. Ditusuk pinggir-pinggirnya ini, akar pada tanaman ini akan putus. Akar yang sudah menyentuh pot itu akan putus. Dan akar di sini akan kembali lagi mudah. Dan di sini sedikit saya jelaskan. Yang di sini adalah yang dari bonggol yang kecil ini. Ini bonggolnya. Waktu itu kita kubur semua. Namun saya cuma ini tambahkan saja yang dari bonggol. Ini nungguhnya kecil gini. Ini sama. 8 bulan jadi lambat sekali. Yang besar ini adalah dari anakan. Oke nanti semoga saya review juga yang dari bonggolnya seperti apa hasilnya. Dan di sini kita tusuk semua sini keliling. Jadi dengan adanya menusuk ini, akar pada tanaman ini putus. Jadi contohnya seperti ini. Akar yang tua ini putus. Ini putus. Dan nanti akan kembali lagi mudah. Ini mungkin jelas seperti ini. Jadi akar yang menyentuh pot itu akan putus. Karena bila mana panasnya tinggi, itu potnya terkena panas. Akan berdampak kepada tanaman tersebut. Tanamannya akan ikut panas. Dan mungkin dulu ini masih kecil sekali. Di 8 bulan yang lalu. Seperti ini kita gemburkan. Karena sudah padat. Jadi menggemburkan ini. Itu sekaligus kita memutus akar yang tua. Jadi akar yang tua. Yang ini putus. Dan akar ini nantinya akan busuk. Yang sudah putus akan busuk. Jadi kompos. Yang bonggolnya akan tumbuh lagi mudah. Jadi cara dia menyerap nutrisinya. Itu akan lebih sempurna lagi. Bila mana akarnya mudah. Karena akar-akar di sini. Sudah pada menyentuh pot. Jadi seperti ini. Kita gemburkan seperti ini. Dan juga kita buka. Mungkin biopori kita lihat di bawah. Sebenarnya seperti ini. Ini masih bagus. Karena tanamannya pun masih sehat. Ini biopori di sini. Mungkin kita lihat ini. Masih bagus serapan airnya. Ya masih gembur sekali. Ini ada akar satu yang sudah turun. Jadi akar ini diputus. Jadi adanya tadi. Akar diputus. Itu akar yang sudah turun. Nantinya akan putus. Dan akan busuk. Akar yang sudah turun ke bawah pot. Keluar pot. Itu akan putus dari sini. Dan putusannya itu busuk. Serta di sini akan tumbuh lagi. Yaitu akar muda yang lebih bagus. Oke lanjut. Lanjut kita tambahin saja. Ini tidak banyak-banyak media tanam yang kami tambahkan. Karena ini masih bagus. Dalam kondisi 8 bulan. Ini kita tambahkan. Yang dulunya. Ini kita tanam itu penuh. Maka saya anjurkan. Tanam itu penuh saja. Dan posisi tanaman. Itu tanamnya di atas. Dan ini sudah turun ke bawah. Yaitu karena larut. Ini kita tambahin seperti ini. Nanti juga pupuknya. Ini media tanam biasa. Mungkin penjelasan sudah ada. Di video kami. Dan. Silahkan ya. Subscribe. Biar tahu. Urutan dari videonya. Biar dapat notifnya. Jadi bisa mengikuti. Dan di sini ini adalah pupuk kandang kambing. Seperti ini. Pupuk kandangnya yang bulat-bulat. Ini sudah dingin ya. Sudah lama dari kandangnya. Kalau masih baru itu panas. Dan ini kita taburkan saja di atasnya. Ini pupuk kandang kita taburkan di atasnya seperti ini. Ini usianya yaitu dari kecil. Yaitu dari video saya. 8 bulan yang lalu. Yang kita tanam. Jadi baru seperti ini. Ini kira-kira. Tinggi ya. 50 cm. Setengah meter ini sudah ada. Kira-kira. Jadi untuk tanaman hias itu agak lama. Jadi tidak seperti halnya. Tanaman. Lindung. Dan di sini. Bila mana ada penyakitnya. Itu kita semprot obat saja. Jadi obat di sini. Ini medianya juga boleh saja kita semprot. Ini dengan obat yang kita pakai. Yaitu dengan merek. Merek Dusban. Obat tanaman. Kita semprot saja seperti ini media tanamnya. Media tanamnya maupun daunnya. Maupun daunnya ini bisa disemprot. Dan dianjurkan. Itu nyemprotnya pagi atau sore hari. Nyemprot seperti ini. Ini pagi atau sore hari. Karena. Kalau siang hari. Ini air ini akan panas. Ya. Dan daunnya akan hangus. Air yang kena di daun ini. Kalau pas panas sekali ini akan panas. Dan daunnya itu akan hangus. Maka diwajibkan. Pagi atau sore hari. Bila mana. Kondisi ini masih basah. Itu tidak perlu disiram. Karena kalau kebanyakan air. Tanaman itu juga tidak bagus. Jadi kita melihat situasi dan kondisinya. Lanjut kita percantik. Dengan batu alam. Biar kelihatan indah. Dengan batu alam bisa kita tambahin. Jadi nanti bisa ditaruh di teras. Maupun di halaman rumah. Itu bagus sekali. Seperti ini. Jadi nanti akan kelihatan lebih bersih. Dan media tanam ini. Bila mana disiram itu tidak keluar. Kalau dikasih batu alam seperti ini. Ini sudah kita semprot dengan obat. Bila mana ada penyakitnya. Di daun. Ataupun di media tanamnya. Ini bisa kita pasangi batu alam seperti ini. Jadi biar kelihatan bersih. Serta bila mana disiram. Media tanamnya itu tidak kotor. Dan ini bisa di tempat panas. Bisa di tempat teduh. Bisa juga di dalam ruangan. Tapi seminggu sekali dikeluarin. Dipanaskan. Disiram. Langsung dimasukkan lagi ke dalam ruangan. Kedalam rumah. Jadi dipanaskan sehari saja. Bila mana di dalam ruangan. Itu. Satu hari. Satu maaf. Satu minggu sekali disiram itu bisa. Ya. Jadi dikeluarkan. Ditaruh di tempat yang. Kena matahari. Langsung dimasukkan lagi. Sorenya itu ke dalam ruangan itu masih bagus. Jadi untuk tanaman pilau. Melanodi ini bisa panas dan juga bisa di tempat teduh. Nah seperti ini cara kita merawat. Yaitu tanaman pilau nodi ini. Yaitu ini sudah saya tanam yaitu dari 8 bulan yang lalu. Oke seperti ini. Jadi akan kelihatan lebih bagus lagi. Dan pot bisa dicuci, dibersihkan, dilap ya. Ditaruh di dalam ruangan itu nantinya kelihatan bagus. Dan tempat disesuaikan dengan lokasi. Jadi pantasnya ditaruhnya di mana. Itu masuk pada tata tamannya. Jadi disesuaikan dengan lokasinya. Jadi seperti ini. Kita. Cara kita yaitu. Merawat tanaman yas. Lilo milanodi. Dan setelah ini. Batu ini kalau disiram itu. Kelihatannya bersih. Dan ini sebenarnya ada obatnya. Namun tidak masalah ya. Kita semprot seperti ini. Jadi batu ini bersih. Serta potnya itu dicuci. Kalau di dalam ruangan pot ini dicuci. Dan dikasih tatakan itu. Tatakan bisa beli di toko pot maupun toko bunga. Ya seperti ini. Kita semprot saja ini pakai air. Maupun pakai obat itu tidak masalah. Karena disini obat ini campurannya cuma sedikit. Bila mana bertanya tentang obat. Yaitu ini posisinya ini. Yaitu sekitar 2 liter. 2 liter itu satu tutup aqua itu cukup. Jadi obatnya satu tutup aqua itu cukup. Jadi satu tutup aqua saja untuk obat. Nanti yang bertanya obat itu cukup. Dicampurkan disini. Itu untuk 2 liternya. Per 2 liter. Dan disini kita semprot obat. Dan pot itu bisa disesuaikan. Yaitu ada pot yang bagus-bagus sekali. Pot granit. Pot batu. Batu cetakan pot macam-macam ya. Pot tanah itu yang akan lebih cantik lagi. Ada pot bentong, pot lombok. Itu akan kelihatan dikemas lebih cantik lagi. Dan bisa ditaruh di dalam ruangan. Serta bisa ditaruh di tempat panas. Bagus juga ditanam di taman. Oke, kemungkinan sampai disini dulu. Jangan lupa subscribe, share, komen, like. Jadi nanti biar bisa mengikuti. Yaitu video-video saya berikutnya. Dan ini adalah video dari. Yang 8 bulan yang lalu saya tanam. Dan ini saya bikin perawatan. Yaitu di part 2 nya. Jadi mau nunggu, merawat saja menunggu 8 bulan. Untuk di tanaman yas memang tidak mudah untuk prakteknya. Secara teori mungkin dipelajari cepat. Namun untuk praktek itu kita tentunya menunggu waktu. Dan banyak waktu juga yang dibutuhkan. Saya ucapkan terima kasih. Dan sampai ketemu lagi di channel Taman Sikal Abadi berikutnya.